Tapi lo liat, disini DJ-nya udah mau rusuh aja, alhasil kita mati juga nih Hylos-nya Ini yang gue gak suka tuh, digayah tuh sama DC DJ, gue gak dibikin gak nyaman Mati lagi, Hylos gue pun destroyer, gak apa-apa digi mati, yang penting mereka push Push mid, masih hanya push top Rata kami, emang gak, emang gila, apa, eh, meta ini Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi bersama gue Ardine Kali ini pake facecam lagi ya, karena kita mau ngebahas soal Mobile Legends yang lagi hits banget untuk meta sekarang Yaitu Digi Feeder Nah, kebetulan, kemarin bisa kalian liat, ini di rank mythic gue pribadi Kemarin gue ketemu Digi Feeder nih, yang YSS Jadi di rank mythic, adanya nyoba meta Digi Feeder lagi, yaitu matinya 29 Hero-nya memang hero push-er banget nih, udah ada Marsha, udah ada Balmon Yang itu, kalo boleh cerita sedikit, gue sebagai hypercarry-nya tuh stress banget, gue liat ini, sumpah lah Tapi ujungnya memang, Dewi Fortuna memiak kita, alhasil kita menang di match rank mythic ini Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita bahas sama-sama langsung ke in-game-nya ya Nah, bisa liat, ini metanya dia pake Digi Retrie Digi Retrie, lancelot untuk hypercarry, ada tank-nya Kufra, pushernya untuk set lane ada Marsha Sama Balmon yang udah bener-bener pas banget untuk meta Digi ini Dan kita ya kayak biasa mainnya, kebetulan ini kayak solo orang gitu ya Ketemu 4 tim yang di public gitu, dia nginvite gue karena gue nolarin gitu kan Jadi, dia gak tau kenapa dia maunya set lane-nya Mage gitu Mulai dari Silvana sama Chang'e Eh, Silvana sama Tamu Tapi, menurut gue sih kuat juga nih, karena kita punya high loss untuk tank-nya Dan, ya ini, gamenya udah mulai Gue kayak biasa di mid ya, gue kayak biasa di mid Ini mungkin gue diem ada trouble mau meeting item kali Gue biasa, udah clear mid-line Habis itu, langsung mau ngambil, apa ini Apa, call, bunga call Karena biar gue level 2, biar bisa ada skill dash maju itu di CSS Tapi, lo liat, disini Digi-nya udah mau rusuh aja Alhasil kita mati juga nih high loss-nya Dan gue baru dateng Ini memang Digi-nya kayak ngater nyawa gitu, ngincer gue dulu Kita dapet skill juga Dan Digi-nya, liat, dia nempel terus gue Dia nempel terus gue, hidup Ya, gue sebagai core, nyari darah, nyari kill adalah Jadi, gue matiin dia Nah, hidup lagi Untung, kitanya, disini apa? Kita ada high loss Kenapa? High loss ketika dia baru hidup High loss langsung udah memikir Langsung skill 100 stone Jadi, dia gak akan sempet ngeluarin yang bom Bom, waktu itu Bom, burung itu Jadi, ini bener-bener ngeselin banget nih Digi-nya sumpah Gue, gue clear mate dulu Tapi, mana mau mendaran dikit, gue, gue langsung masuk Gue pengen, pengen dapet skill-nya juga kan Ini, ini, wah, geloknya juga ngeri banget Pokoknya Digi-nya, aduh, kesel banget Ya, gimana, ya menanggakan core gitu kan Mau memang nyari, nyari apa? Nyari, skill juga Ini, gue gak liat Marsha di dalam kan gitu Dia hidup lagi, Digi-nya, ngefeed lagi gitu kan Nah, dia mau, mau langsung kill gue Cuman, gue langsung jagarin Tuh, rame di mid Gue balik pada saat itu, gue balik Yang di mid, rame, Digi sama yang lain-lain gitu Kalau kita mati lagi, karena ya, gak bisa Dia cuma ngetameng aja, gak ada di mid-nya Soalnya, gue datang lagi Gue coba kill lagi Digi Karena, menurut gue, yang lain-lain jaraknya dikit Pasti, gue bisa mengkill Digi-nya Tanpa diganggu, backup sama yang lain juga gitu Gue juga ngikutin ulti, tadi kan, bisa liat Jadi, gue bisa ngambung panggung Gue insting, gue Darahnya dikit, pasti gue kejar Karena, gue punya peliket juga Nah, ini Ini, gue kebit sama Digi-nya Gue juga bingung Mau panggung, masih diganggu Tapi, instinct core itu Yang jarak deket itu Eh, maksudnya, instinct core kalau bisa dibunuh, ya bunuh gitu Itu yang Yang masih tang nyang-nyang gitu kan Disini, kita udah unggul 10 10 kill Mereka cuma 4 kill Nah, ini kita lihat Gue langsung nyusul si Tamus-nya ya Dia langsung lari Padahal, gue bisa kill tuh Cuman ya Nah, gue Kepojok lagi Disini, gue mati lagi Kalan emang Gue ngeliat Skill mereka ready semua Nah, kita dikroyok Tidak ada di lepingin Untung sang-nya memang Backup-nya Magi-nya Magi yang Magi power-nya kuat gitu ya Kalau mungkin Kalau misalkan kayak Valir Kuat juga Cuman Bisa kena bisa enggak Gue selalu Kalau misalkan Digi mau hidup Gue langsung Tidak Kill duang Yang nahan itu Jadi Kita hidup Gue lepas Barangnya tinggal Setengah hilang Seperempat hilang Habis itu Langsung lanjut lagi Nah, kebetulan Setline gue Pro semua ya Supur-supurnya Jadi, kayak Balmon Juga enggak bisa Melawan Silvana Silvana juga kuat Dia langsung jadi Going Moon dulu Nah, ini lagi-lagi Nge-feed Nge-feed terus Sampai Jadi Kita enggak dibiarin Nge-push gitu Sampai Tower-nya aja Masih Tower-nya aja Masih Masih Berkurang Nikit Tapi Dari Segi atas Silvana Sudah selesai Yang atas Yang bawah Tinggal Nah, mereka Bingung Mereka Nggak bisa Push bawah Jadi, mereka Keroyokan Keroyokan Di bawah Stamosnya Mati Si Lancila Langsung Moving ke tengah Nah, si Marsya Nge-push Karena Si yang jaga Di bawah Tadi Si itu Mati Si Si apa Namanya Si Tamus Mati Ini yang kalanya Kita Kita Nggak bisa Fokus Diginya Pancingan Gitu Kan Gue langsung Flicker Karena Sudah tahu Mau lanjutnya Skill 2 Skill 2 Sikit 3 Nggak Langsung Buka Mat Gue Nggak Bikin Lagi Darah Dikit Begitu Begitu Tinggal Delay Langsung Biar Buka Mal Lihat Giginya Aduh Giginya Nge-fit Banget Dia Gangguin Gue Terus Gue Jujur Memang Nge-kill 7 2 Mati 2 Cuman Gue Ngerasa Risi Kalau Kalian Jadi Core Ikutin Terus Farming Gak Tenang Bisa Juga Disampah Karena Sedikinya Ada Retribution Pokoknya Di Mid Ini Terus Terus Tapi Gue Sampai Sempat Bilang Ke Tim Tolong Fokus Di Set Lain Masing Masing Jangan Patokan Meng Kill Dimit Urusan Kita Tiga Aja Tapi Memang Yang Lebih Gak Berbanding Ya Karena Kita Punya Silpan Aja Jago Nah Bila Eh Kalau Patokan Terus Belum 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 Kerah Kerah Semua Musul Jadi Bisa Masih Bisa Tengah Semua Segini Nge-pantar Tengah Tengah Segini Nge-backup Salahnya Gue Disitu Jadi Ya Apa Namanya Nggak Bisa Terganggu Stress Tuh Mereka Dapat Tartal Juga Kan Disini Ceripananya Lumayan Ya Ceripananya Lumayan Cukupnya Tengah 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 Bisa Mati Tengah 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 dan gue baru tau abis nonton video youtube heroisme itu karena kalo kita udah kebanyakan, duitnya gak bakal dapet katanya di sistem MOBA begitu tapi kalo misalnya kayak DOTA kan gak kalo kita ngekill ya kita dapet duit tapi kalo udah kebanyakan ngekill apa namanya, kita gak dapet duit jeleknya tuh disini jadi kalo digitu mati untuk ngembangin itu ya apa ya namanya ya gak masalah ini yang gue suka tuh digaya tuh sama di sedikit gue gak dibikin gak nyaman tuh mati lagi jadi digitu pemancing gue gue gak bisa, gak bisa kabur dari ini, dari giginya tuh 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 push mid masih hanya push stop rata kan nih emang gak, emang emang gila tuh 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 udah udah mulai nih udah udah mulai nih kalo meta itu awal-awal oke lah tapi kalo udah ke tengah itu udah berbahaya teman-teman kita unggul 31 kita unggul 31 kill tapi liat tower kita semuanya tower 1 tower 2 tinggal setetes yang di bawah udah rata cuy atas udah rata cuy tuh mereka juga bisa nge-special off karena kenapa? karena kita memang dikandangin bener tuh giginya gua coba ngejar si Balmon ya Balmonnya udah sakit juga 20.14 kill tuh gua mau tele tele recall ke base aja susah ini mau gua kocek cuma dia gua rasa gak bisa gua harus pulang jalan sekaki demi isi darah dulu kan gila gila sementara lord udah dateng ya mau gak mau lah harus support callnya kalau apa? kill plotnya karena memang DOD gua udah jadi jadi agak enak dikit kalo nge-seh di dunia sama nge-seh di dunia sama nge-seh di dunia ini meta bener-bener gila tadi itu nampilin naik kalian gua terus tuh liat tuh gua gak bisa ngapa-ngapain nge-seh di dunia tuh gua aja nge-seh di dunia pasti nge-seh gua semua mereka cuman gua untung punya backup gua bisa nge-seh di dunia instan gitu kan ya ya untung aja ada backup dari ini dari apa? dari si panah nah mungkin ini momennya momen-momen yang berlima wet battle jadi gua pikir udah push aja push aja gitu lu liat tinggal togol tower semua gua bilang push aja push aja push jatuh gua tower jaga dulu terus-terus gua tower dan acelonya udah hidup gak bisa lagi akhirnya kita mundur lagi mundur aja mundur silpanahnya masih fight karena ya gak bisa mending dia coba nge-kill tapi mati tapi bisa juga dengan nge-kill yang celoknya emang kayak GG banget lah gua recall terus gua balik lagi apa namanya eh maju set up lagi kita ulang gua coba nge-kill di dunia lagi karena item gua udah ada endless battle sama BUD itu dua item yang lumayan lah untuk ya sendiri nah yang gua bingung kita tiga mati nih silpana tamu sama halos jadi mending nge-defense aja gitu nah semua ini ngeliat sini semua apa namanya canggih jadi ya gua juga lawan-lawan ini sakit banget loh lawan apa Balmon gua juga bingung Balmon itemnya udah jadi juga tuh tuh berusaha seeg bersepusti urin sama pingwin gua cuma bisa bunuh instan lah mau lari juga kemana juga bisa bisa bikinnya nge-fit terus gua udah gua udah ke-19 disini kita kena push semua disi kena push gua juga bingung kan gini lu orang itu si Balmon udah sticker-sticker tuh kanji tuh silpah gua juga stress disini aduh gimana silpananya maju maju sendiri lagi gitu kan kalau misalkan banyak-banyak piromusi ya kalah juga ini digunyata ini nempel gua terus gitu nah lo lihat silpa apa masanya ngelor bener-bener stress loh kita kena push ini meta apa ini kan gitu kan gua juga bingung yang penting kita gua mati lagi gua mati kali ini gua udah pasrah udah salah ini gua mati luar dibunuh cuman kan backup dari temen-temen gua magik itu yang yang nambahin apa namanya bertahan tim ini masanya mati lagi itu kan apa namanya silpana disini udah 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 minum mau ngapain lagi bijinya ngefit ngefit terus sampe tuh tapi gak ke gunung udah lumayan agar item digitu udah ada item mana n o d juga ini lor udah datang gua juga udah hidup jadi gua coba klirin dulu tapi gua liat Marsha jadi gua pindah dulu ke atas biar si Chang'e sama untinya tamat gitu cuman gak sempet lagi disini untung aja ada si high loss jadi si Marsha nya mikir-mikir dan ngembur kalau enggak kalau misalnya nekat pasti gua mati gua udah limit udah semua di push semua rata kita coba maju lagi terus kejar terus gua mati dia nah ini kayak tinggi sama supra sejanya dia gak ada tank jadi gua coba clear ternyata ada Marsha disitu dihadang lah sama helos jadi coba gua kejar tapi juga gak bisa gak bisa gak kuat kita dibayang tangnya aja jadi dibayang tangnya aja ketama dinggi jadi dia aja ada mat terus nah ini kayak ngomong-ngomongnya mulai dari balmon mati mulai dari balmon mati mulai dari balmonnya yang mati terus kupranya mati kupranya baru hidup giginya mati haylos mati Chang yang mati udah lancelat udah pedi aja berkliat nnn gitu masih kita ada si di tamus sama Silvana untuk nge-dev nya kalau kita di atas sudah jebol di atas sudah jebol tinggal dua inilah untuk nge-dev orang empat ini seru ini mungkin merengah dia udah masuk dingginya gue bilang clear tahan-tahan mungkin kita bisa gitu kan karena Marsha pasti nge-cenguk tuh udah rata juga tornado kormit kita juga bingung gitu kan gua udah hidup gua berusaha nge-dev terus kita main rapi lah main rapi lah kalau bisa clear line nya dulu apa namanya crap nya dulu apapun bisa apapun bisa kalau misalkan offline nggak ada tuh nah disini mereka kayaknya bikin blunder dua mati darah dikit semua kalau mati mungkin lancelot mundur gitu kan gua tetap gua bilang clear line aja gua lihat Marsha waktu itu gua nge-masa dia ngincer gua ayah hasil kena kenapa kena bunuh sama ini nah ini yang gua yang gua ini gua sakit hati kena pantem execute nya gua gak gua gak nyadar kalau disitu udah ready dia mau ngutip jadi disini momennya gua bilang maju aja end 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 mid bisa karena mereka mati 5 gitu kan tuh gua bilang maju maju end bisa semua udah rata tuh liat kan bisa 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 hasil kita menang itu udah bener-bener apa ya namanya kena comeback bener kita comeback walaupun biasanya comeback kan kita kalah kill gitu kan kita kalah kill terus kita menang gitu tapi kali ini beda kita menang cuma kita ngerasa comeback bisa kalian liat nih tuh di layar gua kill 20 MPV pokoknya gua beruntung lah punya tim kayak gini nih dari squad CSN CNS ya gak tau dari mana mereka itu udah apa ya namanya diginya udah mati 29 berarti 29 kali mati hampir 30 sama kayak jumlah hampir jumlah kill mereka itemnya gua rasa diginya udah jadi demoin anna ice buku itu NOOD dia mungkin satunya jadi immortal jadi apa namanya cuman mereka tuh kalah apa ya kalah kalah hoki kita yang lebih hoki gitu kebetulan momennya pas gua mati jadi memang lancenya nafsu sama gua coba dia bisa setup lagi balik ke belakang terus juga apa namanya ngisi darah mungkin kan kalo lawan lawan 5 atau bisa bisa nge buying time lagi untuk temen temennya yang lain hidup gitu nah kali ini dia mau nge kill gua gitu nafsunya sama gua jadi pas gua mati dia juga kena kena mati kena bunuh dan hasilnya kita strike mid dan itu bisa menang gitu kan bisa coba kalo kalian mikir itu apa namanya ee tower kita udah tiga-tiganya tiga-tiganya rata tinggal tinggal apa meminion aja lah gitu atau tanpa memperkuat untuk serangan ee balik tapi memang lagi hoki lagi hoki bener kita dan melawan metafit ini pokoknya intinya emang meta meta di di sekarang ini untuk yang untuk digifiter ini udah udah gak ada otak lagi jadi next match rank apa namanya mau di mau di rank epic atau legend mythic atau bahkan mythic glory pun bisa gitu tapi dengan characters party 5 dan ini gue ini party 5 karena gue shot di global minta yang minus 1 invent gue karena gue mau main rank mythic kan jadi di kelas mythic aja melakukan seperti ini kemarin kan di MPL PH Filipin nah di rank itu pun terjadi begitu tapi menang nah setup mereka tuh udah bener apa semuanya semua hero nya udah bener pusher oleh marsya balmon apa hypercarry nya lanceng sama tank nya kufra udah bener cuma kami ini menang hoki ya menang hoki bener-bener hoki sama timnya tim gue sendiri sisil panah sama Chang'e memang late game nya lumayan untuk damage mage nya gitu jadi abis itu next enggak gue kalo bagian nge-bank gue langsung band digi terus karena kenapa? karena udah males banget kalo court tuh rasanya gimana ya gak enak banget loh sumpah kalo kalian mungkin jadi kalo ngerasain court tuh gak enak banget kalo ditempelin digi terus mau kita nge-kill digi tuh rasanya gak puas jadi beda kalo nge-kill memang teamfight sama nge-kill yang ini kill aja gue gitu demi meta digi feeder ini kan gitu ya alasnya menang nih itu aja mungkin kalo gue mau share-share sama kalian untuk meta digi ini mungkin itu aja share-share dari gue untuk match dalam hal meta digi feeder ini jadi kalian bisa coba di rumah hal ini tapi berlima ya jangan sendirian atau bertim tiga gitu mungkin itu aja jangan lupa kalian like comment and subscribe juga channel ini sampai bertemu di video-video selanjutnya dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh